Bagi masyarakat kami juga meminta bahwa Ketika investor ada Yang apa, pemungutan tiket Masyarakat yang mengurus Sebenarnya masyarakat harus dibuat dalam kelompok Untuk operasi, tapi mereka yang mengelola Itu bagaimana tanggapan Om Raffid? Itu tugasnya masyarakat Tugas kita ini Nah itu tadi Saya sekarang ini kan Saya akan sekarang kan berdiri sebagai Kepala Resort Ya toh? Ya Masyarakat yang punya Masyarakat ini sudah memberi Nah ini tidak bisa Karena saya kan bukan pengambil keputusan Tapi kita pegawai lapangan Ini memberi masukan Bisa Kepada Balai Besar Bawa tolong titipkan ini usulan masyarakat Seperti ini Jangan lupa klik like dan subscribe ya Gratis, gratis, gratis Jangan lupa klik like dan subscribe ya Selamat menikmati Ini kembali lagi Ketika konsultasi publik Ruang bebas Untuk masyarakat dan investor Serta pemangkunya Kita sering berdiskusi Kira-kira maunya masyarakat seperti apa Dari berbagai macam sisi Tapi kadang banyak yang tidak sesuai Dengan hal-hal yang kita sudah berbicara seperti ini Misalnya kita sudah adakan disepusi Kita adakan rapat Banyak hal-hal yang di luar dari yang sudah kita sepakati Nah itu yang kita jaga Kembali lagi Kepada fungsi kontrol tadi ya Kembali lagi fungsi kontrol Kita melakukan kontrol secara bersama-sama Seperti apa nantinya ke depan Kembali Dan Tidak bisa Ini Mengatasnamakan riung Melalui pribadi seseorang itu Itu sangat amat susah Ini butuh Satu kesepakatan Yang dibangun Bangunlah suatu kesepakatan Melalui sebuah badak Kira-kira seperti apa Kami itu menginginkan seperti apa Mulai dari Misalnya bagaimana Dengan teknis Ini teknis bangunan Yang akan dikembangkan disana Bahan-bahan apa saja yang akan digunakan Bahan-bahan apa saja yang digunakan Kemudian bagaimana dengan Ruang-ruangnya itu Kira-kira batasan-batasannya seperti apa Misalnya ruang ini usaha Dia punya batasan seperti apa Ruang ini publik Apa masih ada atau tidak Kemudian seperti apa batasannya Ya ini kan masyarakat Nah masyarakatnya ini yang bisa tanya Kemudian berkaitan dengan pengrekrutan Ya pengrekrutan apa nih tenaga Ya kira-kira seperti apa Tentunya Mekanisme pengrekrutan Mereka itu akan keluar Namanya TKM Teknik Quality Management Ya itu ada uji kualitas disitu Memenuhi standar mereka Atau tidak Itu sudah menjadi standar Nasional Skill yang dimiliki seperti apa Gini Etika berperamu wisata Miliki atau tidak Bagaimana seorang Etika menjadi seorang Peramu wisata Itu akan diuji Kemudian Kemudian Kemampuan dia Seperti apa Mampuan dia Seperti apa Tentu Ada mal-mal Pasti akan pasang mal disitu Oh ini Kami Mau Harus buah orang riung disitu Oke Tidak apa-apa Sekarang Malnya ada Kita bentang mal Lakukan ini Uji peti Masuk kriteria atau tidak Saya mau tanya begini Yang tadi saya pertanyakan Tapi Om David Belum Terjawab Karena apa Kita kembali lagi Bahwa Lepuan Bajo itu Menjadi Menjadi patokan Menjadi patokan Lepuan Bajo Tapi Untuk masyarakat saja Mengubah Suatu tempat itu Kok sangat tusah Begitu Tetapi Ternyata bahwa Ini sangat Sangat mudah Bagi investor Itu yang pertama Nah Yang kedua juga Kita juga selama ini kan Mendapat informasi bahwa Waktu beberapa bulan yang lalu Investor datang Itu kan Menerkom David Yang ngantar tuh Iya Nah Ini jangan sampai Keterkaitannya Pertanyaan saya tadi Bahwa Saat-saat survei itu Nah jangan sampai Akan muncul Pemigran negatif Terkait dengan itu Akan muncul Dan dalam Pertanyaan saya Berpikir bahwa Kami saja Mau ke situ Setengah mati Tapi kok investor datang Mudah-mudah saja Dari kaya sudah Diantar lagi Ketempat Itu yang pertama Terus yang kedua Kita takutnya Jangan sampai Seperti Lepuan Bajo Lepuan Bajo kan beberapa pulau Yang selama ini Sudah dilakukan Perhijauan Itu di media massa Di Facebook banyak KLKH Sudah melakukan Perhijauan Tetapi Ujung-ujungnya Diberikan ke investor Ya toh Di Facebook Banyak itu Lepenapnya itu Nah kita tidak mau Berdiri juga Seperti itu Bahwa Kita juga mendapatkan informasi Bahwa beberapa kelompok Mendapatkan bantuan Mendapatkan bantuan Jangan sampai Akan seperti itu juga Seperti Lepuan Bajo juga Ketika dikasih Dikasih bantuan Ternyata ini Kadang-kadangnya Bahwa Masyarakat bisa mengiakkan Menyepakati Apa yang dibuat oleh Para investor Ini yang Minta tanggapan Nombor David Begini Pengambilan keputusan Pengambilan keputusan Tentunya Berdasarkan Pengambilan keputusan Tentunya Berdasarkan Regulasi Pengambilan keputusan Tentunya Tidak Serta-merta Tetapi Kembali lagi Meninjau Rulenya itu Seperti apa Di dalam rule itu Ada celah tidak Ada celah tidak Dimungkinkan Atau tidak Makanya Masuknya investor Karena memang Disitu ada celah Ada blok Disitu Ada blok Usaha Ada blok Perlindungan Ada blok Perlindungan Bakari Ada blok Pemanfaatan Tradisional Nah Karena ada celah Makanya Pemerintah Dia berani Mengambil keputusan Oh memang Karena disitu ada blok Ada blok Tentunya Dalam Menentukan Blok ini Melalui Kajian Dan kajian Kajian analisa Berarti selama ini Memang kita kurang informasi Berarti Memang dilakukan kajian Sehingga apa Yang ada dalam Masyarakat teriung Kan Wih KSD punya semua itu Sebenarnya itu Ternyata Bukan saya mau Mengurangi Apa ya Engkau punya pertanyaan Tapi yang saya tahu Itu Semenjak Om Tafid Sebagai Kepala Resur Di sini Itu punya pemahaman Sudah mulai terbuka Dari segi apa Infrastruktur Kita contoh Dari Riung Sampai Barung Kedi Sampai Damu Sudah dibangun Secara Terus yang kedua Listrik Listrik Sudah terpasang Tapi sebelum Om Tafid Yang tugas di sini Apa yang kita dapat Informasi Kita mau bangun Piki Cega Itu salah satu Mungkin salah satu Transparansi Dengan adanya Kepemimpin-kemimpinan Yang milenial Seharang Yang sudah mulai Era terbuka Terus yang terkait Dengan Apa tadi Yang kau bilang Ada Blok Antara Investor Dengan masyarakat Terasa ini tergantung Dengan nilai ekonomi Kalau masyarakat Mau buat seperti Kalau duitnya Kuat Bisa kontrak Misalnya ada masyarakat Yang punya Potensi Punya kemampuan Punya Kemampuan Kemampuan modal Itu bisa Makanya saya bilang Tadi Di sana itu Masyarakat punya modal Jadi investor Ini kan tidak Mesti harus Orang Jawa Orang Jakarta Yang penting Dia punya modal Investor ini Kan bisa saja Kita orang riung Juga ini Bisa kontrak pakai Dengan pemerintah Misalnya Misalnya kita orang riung Ini Mampukan diri Untuk melakukan Ini Usaha di sana Kemudian Kemudian Lalui langkah-langkah Perizinan Yang Tangkapan-tangkapan Tangkapan-tangkapan Yang dilalui Kemudian ada MOU Nah kita orang riungkan Juga bisa Kalau misalnya kita Ini mau Atau dalam Ini Kelompok Misalnya Kelompok misalnya Dia punya ini modal Kemudian Oh Pak Ini bagaimana Dia Apa Diperbolehkan tidak Kami dari kelompok ini Kami juga mau Ini Usulkan MOU Bisa tidak Kami mau Kelola ini Oke lah Ini lagi nih Terkait dengan Masih tentang Tentang kita Kepuluh ini Dengan investor ini Misalnya bahwa Dari KSDA Anggap kita Kita menganggap Kami selaku masyarakat Menganggap Melihat Oh itu sudah diberikan oleh KSDA Yaitu Karena adanya investor Seandainya kami Dari kalangan masyarakat Kalangan anak-anak muda Para belinial Kami Meminta Investor SDA ke puluh itu kan Atas permintaan mereka Yaitu Atas permintaan mereka Untuk membangun sesuatu Itu Yang saya tahu itu Belum ada regulasinya Untuk itu Soal ini Ini Mengelola Ini Pendapatan negara Non pajak Pendapatan negara Non pajak Itu Saya belum Ada Belum ada Ini Ya belum ada Belum ada aturan Itu Saya belum tahu Ada aturan atau tidak Itu Tetapi yang saya tahu Itu selama ini Atau Kalau masyarakat Terlalu mungkin Terlalu ini Yaitu Anggapnya bahwa Kami masyarakat Menginginkan Pemda lah Yang memungut retribusi Misalnya Kerjasama dengan Pemda Atau Pemutan itu Melalui Pemda Melalui Pemda Itu bisa ditanya Itu bisa ditanya Ya makanya saya tanya ke Om David Ini Saya Saya belum pegang Ini Regulasi itu Terus yang kedua Ini lanjut Seperti saya sudah bahaskan tadi Bisa tidak Pemda Cukluskan saham Ke investor Itu juga saya tidak Belum tahu Sehingga investor Kelola 51% Pemda 49% Sehingga ada Ada semangat Keseimbangan Sehingga hasil dari keuntungan Bisa PAD untuk daerah Kalau APB ini Rata seluruh Indonesia Belum tentu kita dapat Ini hasil pembangunan Tapi kalau 49% Keuntungan dari 100% 49% ini Masuk ke Pemda Bisa ada PHBR Untuk daerah Dan itu dinikmati Dari semua masyarakat Ngadang Kalau misalnya Om David 100% Ke investor Dan nilai itu Pajaknya lari Ke APBN sana Pemda Dan masyarakat sini Hanya dapat pengutang tadi Seperti saya sudah jelaskan tadi Tapi kalau misalnya Bisa tidak ada ruang Untuk pemda Untuk gelonturkan dana Untuk gabung saham Dengan investor Sehingga disitu Bisa ada PAD Untuk daerah Ya Ini Kalau untuk regulasi itu Saya rasa Tergantung 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 dari Pemdanya Tidak Kalau Pemda selalu siap Masyarakat siap bersuara Selalu siapkan Enong yang bilang Sekarang Ya kita genjotkan Lewat-lewat Legislatif Ini sekarang Kalau ada ruang Sekarang Misalnya 60-70 Maksud Kamu sudah dienongkan Kita coba untuk Tukar guling Ya tukar guling Maksudnya Kita coba untuk melihat Dari sisi positif Yang dapat kita ambil Begitu kan Kemudian saya bilang tadi Bahwa Ini kan kami melihat Kami melihat bahwa Ini KSD yang memberi Ya itu Karena merekomendasi di lapangan Kan pasti tahu Oh ini bloknya Ini bisa dapat diizin Tetapi kalian harus ke pusat Itu kan dari mereka Om David Tidak mungkin dari mereka Pusat yang sampaikan Ke mereka Karena mereka tidak tahu apa-apa Kita kan lapangan Ya itu Kami juga sebagai Warga masyarakat Meminta begitu tuh Meminta kepada KSD Bagaimana kalau Retribusinya Pemda yang Yang pungut Nah Pemda yang pungut Dengan catatan bahwa Akan ada Aturan-aturan Lain Aturan-aturan lain Yang maksudnya Bahwa Ya kalau Pemda Bahwa sudah Oke lah Maksudnya dikati-kati Karena kan masyarakat Karena kan kuda Yang dibutuh Bukan satu organisasi Seperti itu tuh Maksudnya Om David Maksudnya Bungutan ini Tapi memang Kebijakan Seperti yang sampaikan Memang harus Itu mau tidak mau Pemerintah daerah harus getol DPR Daerah harus getol Masyarakat Camat Harus getol Dengan gabung saham Karena apa Karena segala keputusan Yang mau dikembangkan Di sini Ada Hak patenya Dari pemerintah daerah Sehingga mereka Mau melangkah ke Kanan atau ke kiri Kita bisa kontrol Karena kita ada saham di situ Segala pengambil Kebijakan Keputusan Sekarang begini Kita ini berbicara Sederhana Kamu yang anak-anak muda Sederhanakan pula pikir Sekarang begini Ini Ini berbicara Ini investor Ini kan bidiknya Untuk 5-60 Sekarang Ketika Ini Pemda Misalnya Dia memiliki Wah Dia mampu untuk kelola Ambil salah satu pulau Misalnya Oh Pemda ingin Untuk ini Kelola satu pulau Tidak bisa seperti itu Tidak bisa Begini Om David Saya kan pemikiran begini Gabung saham itu berarti Sederhana Kalau pemerintah yang Sabar loh Om David dengar dulu Kenapa mesti Harus pakai sistem gabung Itu yang Om David tahu itu Saya masukkan begini Kalau memang Pemda punya Makanya Ya langsung Ambil Ambil satu pulau Dua pulau Misalnya Dengar dulu Om David Yang saya mau seperti ini Kalau misalnya Pemikiran seperti Om David Semua badan usaha Yang kelola dari negara Tidak maju Kalau pakai pemerintah yang kelola Kita mau begini Masyarakat yang Sewasta yang kelola Sahamnya dari pemerintah Karena apa Nilai juang Nilai juang Yang dikelola oleh swasta itu Dia hanya mengejar profit Mengejar keuntungan Tetapi kalau pemerintah yang kelola Hanya untuk memuaskan masyarakat Ya misalnya Atas nama Pemda Ngada kemudian Dikelola oleh masyarakat Tidak bisa Itu tetap jatuh juga Tapi kalau Sewasta yang kelola Makanya Ya memang titip kepentingan disitu Terus yang berikut lagi Menyakut dengan apa Yang berkaitan dengan itu Coba diskusi Ini kan Coba ini tuh Bangun kolaborasi tuh Nah iya Masuk dari Sekarang Dengar ini Dito Ini Ini investor Ini mereka kan sudah Sudah Melalui Pemda Sudah Mereka kan sudah Lakukan diskusi disana Ini sekarang begini Ada nih Nah sekarang kan begini Saya ini Bagus ini Kamu punya pandangan begini Tidak bisa kamu titipkan Melalui saya Tetapi Yang kamu titipkan tuh Yang kamu titipkan tuh Melalui Pemda Ya tuh Bapak ini Bupati Kami punya kemauan tuh Seperti ini Tolong Bapak Bupati Bapak Bupati Bicara dengan investor Begitu Apa yang Mbak Fid mau sampaikan Kalimat penutup Nah begini Sekarang begini sejak Ini kalimat penutup Bapak Bupati Bapak Bupati Pertama itu Investor Bisa masuk Tentunya Regulasinya Mengizinkan Ada celah Disitu Regulasinya Seperti apa Di Taman Bisata Alam Laut Terdiri dari Seberapa Blok Dan ada Salah satu blok Yang namanya Blok Usaha Oleh Adanya ruang itu Maka Ketika ada tabaran Pihak luar Yang bermodal Dia ingin mengelola itu Maka Dia Diizinkan Ya Yang kedua Berkaitan Dengan Analisis Hasil Analisis Ataupun Kajian Terhadap Pengambilan Keputusan ini Saya Belum memilikinya Saya belum memiliki Hasil Analisisnya Karena Itu masih ada Pada Timnya Yang Berikut Berkaitan Dengan ruang Ruang Untuk Masyarakat itu Yang saya tahu Ruang Publiknya itu Tetap ada Tetap ada ruang Untuk publik Sedangkan Berarti Poinnya itu Ketika ada Instru Datang Poinnya Poin Diskusi kita hari ini Ketika ada Instru Datang Bahwa Warga masyarakat Masyarakat tetap Menikmati puluh Ya Masih Masih Oke bro Warga masyarakat masih Tetap Terima kasih Selamat Menikmati Menonton Mendengar Serta Mengkaji Apa yang telah kami Diskusikan hari ini Sehingga Suatu saat Teriung ini juga bisa Maju Bisa berkembang Dan semua kita Selalu warga masyarakat Teriung juga Menginginkan hal yang demikian Terima kasih